Intro Udah Riva gak usah kepo Tapi yang jelas ini adalah Pembuktian Varel Kalau dia itu sayang banget Mantap Varel Lanjut Terima kasih ya Pak Roy Atas kerjasamanya Semoga kedepannya kita bisa berjalan lancar Sama-sama Pak Kedepannya pasti kami akan selalu berusaha untuk memasuk Produk kami yang terbaik Oke Kalau gitu saya permisi duluan ya Pak Maaf Pak saya tidak bisa mengantarkan ke depan Karena saya masih harus meeting dengan klien yang lain Oke no problem Makasih ya Pak Ya thank you Sama-sama ya Pak Halo Mil Halo Mas Jadwal kamu hari ini sibuk tak? Lumayan sih Mil Ini aku baru selesai meeting yang pertama Terus mau lanjut dengan meeting yang kedua Memangnya ada apa? Kamu ada perlu sama aku? Em, gak sih Mas Cuman nanti malam ada rute nasabah yang deket sama kantor kamu Tadinya aku mengajakin kamu makan malam Tapi kalau kamu gak sibuk ya Mas Boleh banget Mil Nanti setelah aku selesai meeting ya Kita makan bareng sama-sama ya Oke Mas Sampai nanti ya Tante 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 Iya sayang Tante mau kemana? Tumben lewat pintu belakang Sayang Kamu tuh ngagetin tante aja sih Gak mungkin juga nih Kalau aku ngaku sama Aldino Kalau aku mau jemput Mas Roy ke kantornya Aldino bisa ngamuk banget kalau sampe tau Tante Tante Kok malah bengong sih Tante mau kemana? Tante Mau ke kafe lah sayang Kok kamu pertanyaan aneh banget sih Tante kan udah berapa hari ini gak ke kafe Karena sibuk ngurusin urusan kamu Jadi hari ini tante harus ke kafe gitu Beneran Tante mau ke kafe? Iya beneran dong sayang Kamu kenapa sih? Kok selalu curiga aja sama tante? Iya aku gak mau aja Kalau tante itu punya rencana Yang aku gak tau Kamu tante perhatiin Hari demi hari Semakin posesif sama tante ya Kenapa sih sayang Kok bisa kayak gitu banget? Kamu gak usah khawatir Kamu itu adalah prioritas utama tante Jadi kamu gak bakal kehilangan perhatian tante Kasih sayang tante gak akan sayang Don't worry oke baby? Tante apaan sih? Bukan gitu maksud aku Ya aku cuma pengen aja Tante ceritain Semua rencana tante sama aku Pokoknya Tante jangan rahasian sesuatu dari aku ya Enggak Tante janji sayang Tante gak ada rahasia-rahasia apapun sama kamu Kan semua yang tante lakuin ini kan Demi kamu juga Tante berangkat ya Udah ditungguin Ya Jangan hati-hati ya Iya sayang Ayo dong Eh Tarell Tuin Nadif Apaan? Ayo Rifki Jadikan sih Jadilah Rifki mau kemana eh Aku buru-buru banget sih Tundel Adalah pokoknya Adalah Kita mau ke bengkel Bengkel Mau ngapain coba Ini kan motor baru Harus diservis lagi Bukan perkara motor gue sih Cuma Urusan penting Urusan apaan sih? Kok gak ada yang cerita sama gue? Sangat-sangat penting Karena ini Urusan bisnis Singgi banget bahasa lu Emang bisnis apaan sih? Kok gak cerita sama kita-kita? Sorry Ani dan lain-lain Bukan maksud hati kita tuh Gak mau cerita sama kalian Tapi lebih ke Kita pengen ini semua jadi jelas dulu Baru nanti kita jelasin ke kalian ya Biar surprise So mysterious banget sih loh Gak ada yang cerita nih sama gue Urusan apaan sih? Udah Riva gak usah kepo Tapi yang jelas ini adalah Pembuktian Varel Kalau dia itu sayang banget Mantap Varel Lanjutkan Masuk Rift King Supaya itu Dramanya Gak ribuan episode Gue mau minta lo Maafin Varel Lo tau gak Sekarang itu Varel lagi mau cari kerja Just so he can get your forgiveness Padahal kan Keluarga gue gak pernah demen dia pipet bokap gue Sebenarnya Varel itu punya rencana apaan sih? Apa dia emang bener-bener pengen lupas dari keluarganya Moni? Kepikiran Tiba-tiba 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 Mas Roy meetingnya di luar. Coba aku telepon dia dulu deh. Kalau begitu, saya duluan Pak Roy. Iya Pak, saya terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Hati-hati Pak ya. Mari Pak. Halo Mil. Halo Mas, Mas masih meeting ya? Kebetulan aku baru aja selesai Mil. Oh gitu, soalnya aku sekarang lagi ada di kantor Mas. Tapi katanya Mas meeting di luar. Oh, iya Mil, ini aku masih di kafe sekarang. Oh gitu, apa aku ke kafe aja Mas? Atau gimana enaknya ya? Oh jangan-jangan-jangan. Kamu tunggu aja di sana. Kamu tunggu sebentar ya, aku yang ke sana, jemput kamu ya. Ya udah deh, maaf ya Mas ngerepotin. Gak apa-apa kok Mil. Kalau buat kamu, gak ada yang namanya merepotkan. Ya udah, aku tunggu di lobby ya Mas. Ya, tunggu ya. Mbak, toilet dimana ya? Oh, ibu masuk ke dalam. Ntar beloknya di. Ya, makasih ya Mbak. Iya, selamat-selamat Bu. Ah, gimana sih Ki? Kita udah nunggu lama, tau disini panas-panasan. Mana sih temenu kok gak datang di atas sih, bete gua. Apaan sih lu? Tapi bener Ki, itu kita udah nunggu lama, gue juga lapar. Gimana sih lu, asli? Ya udah sih, sabar dulu kalian. Tuh, Pak Tono aja tuh, dari tadi nunggu dia biasa aja sabar. Masa kita yang muda kalah sih sama dia? Ini juga, Nadief juga santai aja. Eh, dia mau nunggu lama juga bukan karena sabar. Tapi karena lagi galau. Yeay, sembarangan ngomong loh, Faryl. Ini udah berubah loh. Nadief itu bukan galau. Tapi dia emang sabar. Tau gak sabar kenapa? Sabar menahan perasaannya sama nona Bella. Belum sedih. Eh, mamai. Kamu orang ini, Tobita, lagi terluka begini. Kenapa kamu orangnya happy sekali? Iya, beneran. Tamang macam apa model kamu orang ini? Sabar, Dief. Maksud hati mereka tuh, mereka mau ngehibur lu gitu loh. Supaya gak berlarut-larut dalam kegalauan. Itu dia, bener tuh kata Rifki. Jangan baper lah, kakak. Contoh nih dia, dia juga lagi galau, Paul. Puan-puan aja. Eh, Nadief. Gak jadi deh gue di situ. Udahlah, jangan galau. Jangan baper, Nadief. Kita cuma pecanda kok. Nih, Nadief yang gue tau, itu setiap hari selalu semangat. Selalu ceria. Lodak-lodak. Dar. Dar. Lalu sekarang, Tapi kali ini tidak bisa kok. Karena pura-pura bahagia itu, sama susahnya seperti bangun pagi tuh. Bangun pagi itu. Itu memang lo nya aja yang malu kan. Tapi masih bisa gak, bangun pagi. Berarti masih bisa untuk bahagia. Bener. Ini tuh dia yang tumpu. Itu anugerah Tuhan, masih bisa bangun pagi. Bener. Masih bisa bahagia. Wih, terus dulu men. Iya, bahagia. Yang pura-pura aja dulu bahagia belakang kan. Kayaknya lo ya? Iya. Iya, itu harus ditanamkan. Oh mama, ini dia. Di balik ketawa-ketawanya dia ternyata. Mentang-mentang lo udah baru balikan ya. Bisa enak ya. Kasih tau gue bahagia. Ini dia bang. Duh. Mana aja lo, gue kira gak dateng. Eh, sorry banget. Gue dibuat motor-motor sama mapnya. Halo bang. Eh. Halo bang. Ah, ini. Kenalan dulu, ini Pak Tono. Halo bang. Yang punya mobilnya yang mau kita restorasi. Ini dia, oke. Coba deh lo cek dulu. Oh, jadi ini mobilnya? Yoi. Masih oke lah ini kalau menurut gue masih oke. Masih bisa ini. Gimana? Ehm, kalau kayak gini sih butuh biaya gede kayak buat restorasi ulang. Oh. Ya, tapi masih bisa kan bang? Buat gue kasih harga khusus lah. Iya bisa lah. Tenang aja. Pasti gue kasih harga khusus. Cakap. Ini baru bang Dul yang gue kenalin nih. Tapi DP dulu ya. Biar gue langsung kerjain sama anak-anak. Saya mau ketemu sama calon suami saya. Ma'bu, calon suami ibu siapa ya? Jangan panggil saya ibu ya. Panggil saya Madang. Oke? Bagian masa kamu gak tau sih calon suami saya siapa? Calon suami saya ya direktur perusahaan ini dong. Kamu kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Kamu gak percaya kalau calon suami saya itu direktur sini. Pak Roy. Hah? Gak percaya kamu? Bukan maksud saya begitu bu. Eh madam. Tapi sebelumnya saya belum pernah lihat madam jadi. Terus kalau misalnya kamu belum pernah melihat saya kenapa? Saya bohong. Saya mengada-ngada gitu. Lu gak usah banyak cincong. Telepon. Panggil Pak Roy suruh sini. Sekalian saya mau ngomong sama dia kalau punya resepsion kayak begini. Enggak sopan. Kalau dia mencegah kamu. Ini orang kenapa sih? Stres sekali ya? Pakai ngaku-ngaku calon istrinya Pak Roy segala lagi. Pak Roy selama ini kan deketnya sama Bu Mila. Woy! Bikin emosi aja kamu ya? Kamu yang udah menceg emosi saya tau gak? Lengah-lengah. Abis rumah di Pak Roy aja susah banget. Bu. Mohon maaf. Ini ada apa ya? Kenapa? Kenapa kamu datang ke sini? Mau ikut campur? Maaf Bu. Tadi saya dengar Ibu sudah membuat keributan di kantornya. Kamu juga bilang saya mau ikut campur membuat keributan di sini. Ibu kalau ada apa-apa Ibu bisa bicarakan baik-baik. Ini kantor Bu. Saya tau ini kantor bukan kantor. Saya tuh cuma mau ketemu sama calon suami saya yang lama dipersulir sih. Maaf Bu. Nanti bisa kita bicarakan baik. Enggak bisa. Siapa yang ribut-ribut ya? Ibu kalau ada apa-apa. Halo mas. Udah sampai. Oh lebih samping gak? Tentor Bu. Maaf. Bang Dul. Lo kayaknya gak kenal sama gue aja Bang Dul. Kita kan udah lama kenal. Masa harus pake DP lagi sih? Iya. Gue kan sama temen-temen gue ini kan masih anak sekolah Bang. Belum megang gue duit gede gitu buat DP. Lu gak pernah berubah ya dari dulu. Ya tapi anak-anak juga kan butuh DP. Biar dia lebih semangat lagi kerja ini. Ah iya sih. Yaudah gini deh Bang. Gimana kalau pake motor gue aja dulu? Jadi motor gue lu pegangannya dulu sebagai jaminan. Ya supaya anak-anak lo itu temen-temen yang lain juga pada percaya gitu. Ya bilang aja sih ini proyeknya Rifki. Mama eh. Kawan. Jangan begitulah. Sayang Allah punya motor itu kan baru. Kenapa harus dipake buat jaminan? Bagaimana kalau pake peta punya motor sih? Eh gak usah mending pake motor gue aja. Kan kita juga mulai bisnis karena ya gue butuh banget. Eh jangan motor lu juga lah. Nanti lu ke sekolah gimana? Barang lulah. Ih lu kira gue akan ngojek. Manter-manter lu ke sekolah balik lagi di oga gue. Gue kan juga pengen jalan sama cewek gue. Oh lu perhitungan kalau kayak gitu. Eh gue bukannya memperdahulukan cewek gue daripada temen-temen. Tapi ya motor gue aja. Ya udah ya udah ya udah. Kalian gak usah ribut-ribut. Nanti gue coba bilangin sama anak-anak deh. Jadi biar tanpa DP gak masalah deh. Triple kill. Triple kill. Itu dia. Kalau gitu gue cabut duluan deh ya. Oke ini serius nih? Bener nih? Iya bener. Kabarin gue ya? Pasti dong. Yaudah. Terima kasih Bang Dul. Terima kasih ya bro. Siap banget. Bang Dul, terima kasih ya Bang. Siap-siap. Awas-awas kasih kasih jalan, kasih jalan Bang Dul. Yuk, yuk, yuk. Nanti bang, bang, bang. Gue bukain perhitungan. Tapi gue juga. Kalian ini masih muda. Tapi udah mikirin usaha. Bapak doain semoga usaha kalian lancar. Amin. Terima kasih Pak. Semoga berkah buat semuanya. Amin. Terima kasih.